Loon mana Sarah Eric celinggukan di kelas sepuluh tiga tapi yang di carinya tidak kelihatan batang hidungnya emang aku inang pengasuhnya kata Luna ketus sembari mendelik cari aja sendiri aku nggak nyuruh kamu cari Sarah aku cuma tanya dia dimana Eric agak sewot habis ditanya baik-baik Luna selalu saja bersikap antipati dengan Sarah padahal Sarah tidak punya masalah dengan Luna cari siapa Rik Meli ini dengan genit menghampiri Eric suasana kelas tidak terlalu ribut Hai dua bertiga penghuninya berada di luar kelas kalau istirahat hanya beberapa gelintir saja yang tinggal Luna dengan pengikutnya yang ngopi bergosip dan tiga cowok yang so rajin sedang memecahkan soal fisika yang maha sulit Hai Sarah sahut Eric pendek kalau istirahat biasanya dia di Meli tidak melanjutkan ucapannya malah melempar senyum ke arah Ririn yang dilempari senyum balas tersenyum Luna dan Ria ikut senyum persis Parada senyum dimana desak Eric masa kamu enggak tahu belakangan ini tiap istirahat Sarah lagi Ririn melirik Luna Hai bakso bakso tahu tahu bakso tahunya satu Bang cipir Luna yang dibalas tawa oleh Meli begitu juga Ria dan Ririn Eric mendengus kesal mengapa teman-teman Sarah termasuk adiknya Luna selalu menjemoh Sarah padahal Sarah cewek yang baik dan pintar apa karena penampilannya yang kelewat sederhana sampai-sampai cewek-cewek resek itu suka sekali menghina meledek alias menjemoh setiap hari mereka bicara keki dan sentimen dengan Sarah sepertinya Sarah itu orang yang tak pantas dihargai Hai segera Eric angkat kaki dari kelas itu lama-lama berhadapan dengan cewek-cewek lebih itu bisa-bisa kurapan pikirnya sampai di ujung kelas 12 tepat di samping kelas 12 IPS tiga didapatinya Sarah sedang sibuk membantu Bang Udin melayani pembeli Eric menatapnya dengan haru Sarah tanpa antusias membantu ayahnya mencari nafkah sikap bersahaja Sarah yang membuatnya jatuh hati pada cewek itu Eric jadi ingat waktu baru kenal Sarah dua bulan yang lalu Hai murid baru ya Sapa Eric ramah waktu dilihatnya Sarah bengeng sendiri di dekat gerbang sekolahan Sarah menganggu Eric memenanginya penampilan cewek ini sederhana sekali rambut panjang sampai pinggang dibiarkan terurai seperti rambut cewek-cewek tahun 80-an tak seperti model rambut yang dimiliki kebanyakan cewek di sekolah ini rata-rata model rambut seleb muda dan tiap sebulan sekali tidak pernah telat ke salon untuk rimbat atau ganti model dengan yang sedang musim Hai poni dan kacamata minus membuat cewek itu terlihat julun seragam sekolah yang mencerminkan produk anak sekolah era pra-2000 kemeja putih gombrang dengan bawahan rok abu-abu rempel yang panjang melewati lutut Eric masih memandangnya cewek ini norak udik alias kampungan cewek ini ketinggalan zaman cewek ini tak bercermin dari cewek-cewek di sekelilingnya yang selalu menomer satukan penampilan prima sesuai situasi dan kondisi zaman tapi Eric tidak akan mencemo cewek ini karena baginya penampilan bukan segala-galanya ia pun kerap mengenakan pakaian yang sederhana Hai Rik kok bengong Sarah menyentuh lengan Eric Oh enggak saya enggak Sarah aku merhatiin kamu Eric duduk di sebelah Sarah di bangku yang tak jauh dari gerobak bakso tahu kamu cekatan sekali bantu ayamu Sarah mengulas senyum kamu mau aku bikinin bakso tahu ya enggak usah ayolah Sarah berdiri lalu membuat dua piring bakso tahu kamu pasti belum jajan ya kok tahu Eric menerima sepiring bakso tahu ikan panas yang berbumbu kacang dan aromanya Wow bikin lidah ketagihan kelihatan dari wajah kamu sahut Sarah kayak yang kehilangan darah Eric tertawa dibalik di kesederhanaan Sarah cewek itu suka juga berjanda Hai Sarah ntar sore aku jemput kamu ke rumah mu ya kata Eric setelah kenyang makan bakso tahu Hai jangan serga Sarah cepat kenapa kok aku belum boleh ke rumahmu juga Eric mengerutkan kening aku udah kenal baik ayamu dan sepertinya beliau suka aku Hai ayahku memang suka kamu Rick tapi enggak berarti kamu udah dikasih izin datang ke rumah Hai Eric diam sejenak ia tak bisa memaksa mungkin saja Sarah masih malu dengan keadaan rumahnya yang pastinya sangat ceterana pikirnya padahal bagi Eric seburuk apapun tempat tinggal Sarah ia sangat ingin berkunjung ke sana dan berkenalan dengan ibunya tapi Sarah belum memperbolehkannya apa boleh dibuat Eric harus menunggu Sarah tidak bisa protes ketika sore hari Eric memaksanya ke rumah cowok itu katanya Eric ingin memperkenalkan Sarah dengan keluarganya Sarah bukannya tidak mau bertemu ortu Eric tapi malas ketemu Luna Luna itu menganggap Sarah musuh bebuyutan pasti Luna tak akan suka Sarah menginjakkan kaki di rumahnya Hai rihik aku malu Sarah menghentikan langkah ketika sampai di depan pintu rumah Eric Aduh Sarah malu kenapa sih kamu kan manusia bukan hantu Sarah mendesak ia tidak siap bertemu Luna di rumah ini seraut wajah dingin menyambut ketatangan Eric dan Sarah Luna menelik tanpa mempersilahkan ia langsung membalikkan badannya dan kembali duduk di sofa Sarah gemetaran kakinya seperti tidak bisa menginjak di atas lantai tatapan penuh kebencian dari Luna yang membuatnya seperti itu dengan hati-hati ia duduk tak jauh dari Luna tak lama seorang wanita berusia empat puluhan mengambil mereka ada siapa lun kenalin mah ini Sarah kata Eric tersenyum sambil menunjuk Sarah Sarah ini mamak ini mamaku yang sering aku ceritain Hai halo Tante sapa Sarah serama mungkin lalu ia mengulurkan tangannya mama Eric tak membalas sapaan Sarah juga tak menghiraukan Sarah yang mengulurkan tangan mengajak salaman wanita itu menetap lama sekali gadis yang dibawa anak laki-lakinya beliau mengira Eric akan memperkenalkan gadis cantik menarik dan kaya nyatanya Hai dipandanginya Sarah dari atas kepala hingga bawah kaki rambut yang dikepang dua kayak gadis zaman penjajahan Jepang kampungan sekali pikir mama Eric pakaian yang dikenakan bukan hanya sederhana Hai tapi mencerminkan kalau Sarah itu berasal dari keluarga miskin baju yang kuno dan tidak bermode lagi kipir mama Eric dalam hatinya Hai walaupun dirinya sudah tua tak akan sudi disuruh pakai baju itu apalagi Luna lo kok pada pengongsi Eric coba menetralisir keadaan disuruhnya Sarah duduk kembali sementara Luna dengan cuek bebek serta sikap sedingin es balok mengangkat kaki kanan dan ditumpangkan ke kaki kirinya Hai tangannya sibuk membolak-balik majalah mode ia lagi mencari model baju buat dibakai ke pesta teman mamanya yang kaya raya Hai sesekali melirik jenis pada Sarah cewek yang sangat dibencinya rasanya ia ingin melumat habis teman sekelasnya itu soalnya sudah kampungan merebut hati Eric sekarang datang ke rumahnya lagi Luna ingin segera besok biar di sekolah jadi bahan gosip kalau rumahnya diinjak cewek miskin itu dan ia dan bang ikutnya bakal mencemoh habis-habisan anak penjual bakso tahu itu Hai maafin sikap Luna dan mama ya Sarah kata Eric lembut setelah Luna dan mamanya tidak ada di ruang tamu ditetapnya Sarah dengan penuh kasih sayang betapa ia sangat menyayangi cewek ini Sarah cewek yang berhati tulus penyabar dan pengertian sikapnya yang bersahaja yang membuat Eric tak bisa berpaling dengan yang lain Hai Sarah tersenyum tipis aku enggak apa-apa Rick tenang aja Eric mengelus rambut Sarah kayaknya enggak ada cewek sebaik kamu Sarah enggak usah berlebihan Rick aku enggak ada apa-apanya semua orang tahu aku cuma anak tukang bakso tahu yang miskin penampilanku juga kampungan sekali abis gimana ya Rick bukannya aku enggak mau pakai baju yang bagus tapi kemampuanku cuma sampai segini jelas Sarah panjang lebar Hai kamu nggak usah merubah penampilan kamu kalau emang nggak mau seperti ini aja apa yang kamu kenakan aku tetap suka tapi kenapa kamu nggak pernah membalas cemohan Luna atau yang lainnya Sarah menggeleng untuk kabarik bagi aku itu enggak ada gunanya kita kan di sekolah buat belajar bukan bikin ribut apalagi cuma gara-gara apa yang aku pakai Eric tampak kagum dengan cara pikir Sarah tidak salah ia memilihnya setelah mengantar Sarah pulang Eric menemui Luna dan mamanya kenapa sih sikap kalian seperti itu Eric menatap Luna terus mamanya apa salah Sarah salahnya dia anak tukang bakso tahu di sekolah kita miskin malu-maluin aja selain itu dia norak banget kampungan alias udik kata Luna berparadoks Hai walau Sarah kampungan nggak berarti kalian bebas bersikap seenaknya akan Eric mulai naik darah Hai kamu ngebela orang udik itu mamanya melotot namanya seorang udik cipir Luna sekali udik tetap udik Hai Eric apa mata kamu juling mamanya menatap tajam anak sulungnya Hai apa di sekolahmu enggak ada gadis cantik sampai kamu pacaran sama gadis dusun itu udah jelas-jelas Hai udah jelas-jelas dia itu gadis kampungan anak penjual bakso tahu miskin lagi Hai dadah Eric bergemuruh kenapa sih mama tega nyebut Sarah miskin terus mama mesti bilang apa orang kaya gitu Hai mah Eric enggak nyangka mama bicara setegak itu mengenai Sarah pokoknya kamu harus putusin dia Hai Rik kamu lupa kamu kan udah dijodohin Amalia timpa Luna Eric menengus dijodohin rutuknya dalam hati emang jaman Siti nurbaya pokoknya udah aku nggak mau denger apa-apa lagi Eric menghentakkan kaki membalikkan tubuh lalu segera berlalu dari hadapan Luna dan mamanya yang masih nyerocos sambil terus menjemoh Sarah Hai sampai digamer Eric membanting pintu lalu dijatuhkan tuduh tubuhnya di atas tempat tidur matanya menerawang ia ingat Sarah mengapa cewek yang dikasihnya itu harus mendapat perlakuan kasar dari adik dan mamanya hanya karena Sarah berpenampilan tempo dulu juga karena Sarah miskin ya Tuhan jerit hati Eric begitu sombongnya adik dan mamanya mengatakan Sarah miskin emang keluarga ini bagaimana keluarga ini juga bukan orang kaya meski tidak bisa dibilang miskin rumah yang tak begitu besar yang kini ditempati Eric sekeluarga hanya rumah warisan yang masih sengketa Eric merasa keluarganya tidak punya bapak kecuali perapotan rumah tangga peninggalan neneknya tidak ada mobil yang ada hanya sebuah motor cicilan yang biasa dipakai papanya kerja dan bayarnya mengandalkan gaji bulanan dan papanya yang tidak besar-besar amat Papanya juga hanya seorang pegawai biasa di perusahaan swasta tapi yang Eric tak habis pikir sikap Luna dan mama yang selalu saja sombong merasa lebih dari orang lain malah tak jarang menjemoh orang yang mereka anggap berada di bawahnya baik itu dari status sosial maupun pendidikan Eric geleng-geleng kepala mengapa sikap keluarganya ada yang seperti itu Rik Luna dengan kasar masuk kamar kakaknya dipanggil mama tuh Eric menengus kenapa sih betek banget aku betek lihat wajah kamu sentak Eric kok kamu gitu sih Luna bertolak pinggang aku nggak suka sikap kamu sama Sarah Eric mengajungkan telunjuknya tanpa bangkit dari rebahnya kamu nyabalin tahu aku cuma mau kamu dapet jewek yang selevel sama keluarga kita Eric tersenyum mengecek emang kita keluarga dengan level apa setidaknya kondisi keluarga kita nggak seburuk keluarga Sarah Luna menelik ia tidak lagi bertolak pinggang ditetapnya Eric aku mau kamu bahagia Rik inget Sarah cuma anak tukang bakso tahu mereka jauh di bawah kita Rik Sombong sekali kamu Luna kalau aku mau jujur kamu itu nggak ada apa-apanya dibanding Sarah Luna melotot apa-apaan sih tahu-tahu papanya yang baru pulang dari kantor ada diantara mereka ribut melulu ini udah mau marib teriak-teriak sampai kedengeran keluar malu-maluin ini pak Eric punya cewek hmm punya gadis aja diributin hei Luna kalau Eric pacaran sama laki-laki-laki baru tuh kamu ributin miskin tapi cewek yang ini kampungan banget Pak anak tukang bakso tahu miskin lagi Hai papanya geleng-geleng kepala Papa nggak suka kamu menjelak orang seperti itu Luna nggak baik apalagi bilang orang lain miskin segala Emangnya kita gaya Hai jadi papa setuju Eric pacaran nama cewek seperti itu Hai asalkan gadis itu berarti baik dan setia kenapa enggak Luna menahan kram sementara Eric mengajungkan jempol atas ucapan papanya kata papa Eric mau dijodohin nama Lia yang mau ngejodohin kan mama kamu itu Sarah berdiri di depan pintu depan di tangannya segantung plastik buah bir yang masih segar Eric tersenyum aku senang kamu kemari Sarah dateng aja kapan kamu mau walaupun Luna dan mama lagi ada juga nggak usah takut aku pasti belain kamu kok Hai ada yang mau aku ngomongin Rick Sarah menyimpan tas plastik di atas meja tamu lalu dielahnya napa sesaat papamu kemana belum pulang katanya sehabis mahrib mau ke rumah atasannya dulu pasti mau bicarakan pertunangan kalian Eric tersenyum bahit bukan pertunangan Sarah yang lebih tepat perjodohan kamu sangat beruntung dijodohin sama cewek yang pastinya sangat cantik berpendidikan dan tentunya kaya kata Sarah liri beri hati Eric mendengar suara Sarah yang terdengar sedih memang Luna brengsek dia yang cerita semuanya dengan Sarah tentang cewek anak atasan papanya yang akan dijodohin dengan Eric sebenarnya Eric berontak dia sama sekali tidak mau dijodohkan dengan Lia cewek yang tak pernah dilihatnya Eric tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Pak Hendrawan atasan papanya sampai mau menjodohkan anak perempuan sematawayangnya dengan Eric yang hanya anak bawahannya padahal ia tahu dari papanya kalau cewek itu cukup cantik dan pintar sebenarnya papanya juga tak mengizinkan perjodohan itu Luna dan mamanya yang berambisi mamanya ingin punya calon mantu dari keluarga gaya sedangkan papanya kalau boleh memilih ingin Eric punya pilihan sendiri selain itu seharusnya tidak perlu ada perjodohan sedini ini karena Eric masih SMU pasti kamu mau ngomongin semua ucapan Luna tadi disekolahankan Sarah mengelah nafas lalu menganggu janganlah Denny lunasar aku gak akan mau dijodohin tegas Eric SMU aja belum tamat masa orang tua udah ribut mikirin jodoh anaknya Mungkin maksud papa mamamu baik Eric kata Sarah halus lagian dijodohin gak berarti kamu mesti nikah besok kan cuma penjajakan aja kamu ngerti mama geram Eric mama yang berambisi Sarah kalau papa beliau lebih setuju aku sama kamu walau aku cewek kampungan Sarah tersenyum pahit kok kamu bicara gitu sih kata Eric serak ditetapnya mata Sarah yang seperti mulai menyimpan luga berarti kamu gak sayang aku aku sayang kamu tapi buat apa hubungan kita diteruskan berjuma malah akan membuat hati kita sakit tapi biar saja aku bendam sendiri rasa sayang ini kamu jangan bicara aku mau hubungan kita sampai disini kata Sarah kembali liri Sarah dengerin aku selamat tinggal Eric Sarah berdiri Eric mau meraih lengan Sarah tapi terlambat dengan sigap cewek itu segera meninggalkan Eric yang masih dipalut keraguan sudah dua minggu Sarah tidak datang ke sekolah Bang Udin juga ikut raib Eric seperti yang kehilangan arah ia mondermandir sendiri tak tentu arah tujuan di sekolah dilihatnya Luna beserta pengikutnya yang nyinyir dan resek menjibir kenapa Sarah gak masuk-masuk emang aku inang pengasuhnya Luna mengangkat daku kedua tangannya dilibatkan di atas dada Ririn dan Ria cuma angkat bau dan yang lain memonyongkan bibirnya Ririn kamu tahu rumah Sarah tanya Eric pada Ririn yang sudah lama naksir Eric enggak tuh sahuh cewek yang hobinya mengedipkan mata tiap ada cowok cakep lewat alah kalau cuma mau tanya alamat si Udig itu gampang aja seru Luna kalau gak di kolong jembatan pasti ya paling di pinggiran ril kereta api coba aja cari sono darah Eric mendidih ditinggalkannya cewek-cewek yang berhati kotor itu ia mencari tahu nomor hp Sarah tapi seorang pun tak ada yang tahu rumah sangat sederhana menyambutnya seorang wanita berusia 35 tahunan yang membuka pintu Eric pikir ini ibunya Sarah sepertinya suami saya gak bakalan jualan lagi nah Eric setelah Eric iya nak Eric sekarang Bang Udin punya kerjaan baru ya lumayan jadi sopir di rumah orang kaya kata ibunya Sarah dengan nada bangga waktu menyebut kata sopir dan orang kaya Eric ikut bersyukur walau dalam hati dengan begitu kehidupan keluarga Sarah bisa sedikit berubah kalau Sarah tanya Eric agak malu-malu Sarah ibunya Sarah mengerutkan kening kan Sarah yang udah ngasih pekerjaan Bang Udin malah dia yang udah ngasih duit Bang Udin buat bikin sim Eric ikut mengerutkan kening Sarah kan anak ibu anak saya wanita itu kembali mengerutkan kening tapi kemudian wajahnya berubah ia lalu tersenyum simpul oh baru inget Bang Udin cerita kalau di sekolahan semua orang mengira kalau Sarah itu anak Bang Udin jadi mulut Eric terngangah anak itu baik sering nolongin kami katanya di sekolah rajin membantu Bang Udin kalau lagi sibuk jualan pas istirahat hmm bagi kami dia anak yang sangat berharga kami sangat menyayanginya Eric permisi pikirannya diliputi seribu pertanyaan siapa sebenarnya Sarah itu minggu siang Eric mau pergi ke rumah Pak Hendrawan dengan satu syarat apa teriak mamanya dengan suara sopranya papanya cuma mengelus dada melihat sikap istrinya yang gerabak gerubuk ingin segera mempertemukan Eric dengan Leah gak mau dijodohin ngerti jelas Eric kamu ini mamanya geram aduh mama udah deh anak kita kan bukan anak kecil lagi bela papa kalau gak mau yaudah gak usah dibaksa dasar Luna nimrung kalau sama cewek norak mau giliran dikasih cewek bergelas nolak gak tahu terima kasih anak gak tahu diuntung diem gak usah ikut campur tentang Eric lagian kok aku mesti dijodohin emang emang aku cowok gak laku apa kamu cowok kamu Luna mama juga sama saja kalian gak akan pernah ketemu cewek itu walaupun mama dan luna gak pernah lihat Leah tapi berjaya Leah pasti cantik gak seperti cewek yang tempoh hari kamu bawa kemari suara mama masih sopran tapi udah turun satu setengah oktav produk lama udah kada luar malu maluin Luna melendot manja di lengan mamanya apalagi sebentar lagi kita pindah ke perumahan mewah itu ma Eric menjibir Rick kata papanya lembut papa mau ucapin terima kasih sama keluarga pak hendrawan karena jasa beliau kita mau dibantu dikasih rumah cicilan di perumahan yang cukuplah buat kita mulai minggu depan kita sekeluarga bisa menempati rumah baru itu masa kamu gak seneng tapi gak berarti Eric yang dijadikan jaminan protes Eric kesal ya iya Rick emang kamu barang apa papanya memegang bunda Eric kalau pak hendrawan ingin ngejodohi lia sama kamu bukan berarti minta balas jasa atas kebaikannya selama ini beliau simpati sama keluarga kita juga sangat menyukai kamu katanya kamu anak yang baik Eric hanya mesem ia pernah dua kali ketemu pak hendrawan waktu mencari papanya ke perusahaan itu kebetulan sempat bicara dengan beliau ia mengakui lelaki kaya itu orangnya baik dan menyenangkan dan tidak memandang sebelah mata pada orang tapi saat ini hati Eric tidak bisa berhenti memikirkan Sarah kemana cewek itu desah hati Eric resah setelah tempoh hari datang ke rumahnya dan memutuskan hubungan mereka tiba-tiba tiba-tiba saja cewek itu hilang bagai di telan bumi Eric tak pernah melihatnya lagi baik tapi jangan lama-lama Eric soalnya mau ke rumah bangudin Luna memajukan bibir bawahnya sampai 5 cm pokoknya sore ini Eric harus ketemu Leah kata mamanya sambil melirik Eric yang cuek-cuek saja selepas sholat ashar Eric keluarga pergi ke perumahan mewah pakai mobil rentalan biasa Luna dan mamanya itu hobi pamer bisa dibilang orang yang melihat mobil sendiri tak henti-hentinya Luna menecak kagum melihat perabotan di rumah pahen rawan semuanya serbaluk tak seperti perabotan yang ada di rumahnya sudah warisan kuno lagi mending kalau antik pak hentrawan dan istrinya meskipun orang kaya tapi sikapnya sangat terpuji disambutnya Eric sekeluarga dengan ramah dan tangan terbuka andai saja sikap mama dan Luna yang seperti itu kata Eric dalam hati dari tadi kok saya gak lihat dia tanya mama Eric setelah beberapa saat sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penyuruh ruangan yang sangat besar ada lima kali rumahnya sejak pagi dia belum pulang bu hentrawan yang menjawab oh iya bu angre ini belum pernah ketemu lia ya anak saya itu aneh jatuh sepak hentrawan tiba-tiba papa dan mama Eric juga Luna mengerutkan gening sementara Eric cuek-cuek saja pura-pura sibuk memolak-malik brosur mobil yang tadi tergeletak di kolong meja saya sekolahin dia di tempat elit bukannya sosokan maksudnya biar dapet pendidikan yang terbaik tapi anak itu malah minta pindah ke sekolah biasa sekarang udah dua minggu gak mau pergi sekolah unjuk rasa pingin pindah sekolah lagi gak tanggung-tanggung pingin sekolah di Surabaya disana memang ada tantenya pak henrawan mulai bercerita tapi lia bukan anak manja salah bu henrawan kalau bu angreni tahu lia itu penampilannya sederhana sekali susah diatur dikasih duit banyak sama saya bukannya belanja di mal atau ke butik malah pergi ke pasar baru saya beliin laptop terbaru dia hobi nongkrong di warnet terus sebulan yang lalu papanya beliin hp model baru malah gak pernah dibake yang dibawa ke sekolah hp murahan berarti putri anda itu gak sombong walaupun anak orang kaya tapi gak manfaatin kekayaan orang tuanya justru saya suka gadis seperti itu komentar pak anton hmm coba yang jadi lia itu luna pikir eric sambil melirik adiknya yang begitu antusias memperhatikan obrolan yang orang tua mereka pasti luna dengan rakusnya menghabiskan harta eric bersyukur dalam hati jadi luna belum salah jalan maaf pak bu tiba-tiba seseorang terkopo-kopo mengambil pak hendrawan dan istrinya ada apa pak hendrawan mengerutkan kening begitu juga dengan istrinya sopir barunya seperti mau mengatakan sesuatu yang penting barusan non liah sms ke hp saya buat bapak dan ibu juga buat eric terkejut sepertinya ia kenal suara itu ia mengangkat muka tapi orang itu keburu pergi luna mengikut belangan kakaknya ayahnya cewek nora itu ada disini benarkah bisik eric pelan sekali setengah tak percaya ia ingat janjinya untuk datang ke rumah bang udin sore ini iya aku lihat barusan sahut luna sambil berbisik pula pantas saja di sekolah gak jualan lagi rupanya dapat kerjaan baru alah paling juga jadi gacung kalau gak pembantu ya tukang kebun eric mendelik buntutnya luna masih menjemoh bang udin eric coba kamu baca sms dari lia bu henrawan memberikan hp bang udin tidak sopan sekali pengirim sms mengapa harus lewat hp orang lain pikir eric tapi segera diterima jadul itu lalu pelan-pelan dibajanya pesan yang lumayan panjang dari lia buat cowok yang namanya aja belum sempat ku tau sorry ini bukan jaman si tinurbaya aku gak mau dicodohi nama kamu aku punya pilihan sendiri semua itu hanya keinginan orto kita aja kalau kamu cowok yang cakep dan pinter sebaiknya kamu tolak persodohan kita gak bakalan bahagia lagi pula saat ini aku udah gak ada di jakarta lagi aku udah di surabaya dan berencana tinggal dan sekolah disana aku Sarah Amelia eric terjengang lalu ditatapnya wajah bu henrawan sebenarnya lia itu siapa ya anak kami bu henrawan melirik suaminya emangnya kenapa eric semakin terjengang jantungnya bertetak lebih cepat dari sebelumnya ketika mengamati foto yang ada di tangannya rasanya ia tidak percaya cewek yang ada dalam foto itu ternyata Sarah Amelia cewek yang hingah tadi ini masih tetap bersemayam di dalam lubuk hatinya terjengang 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 terjengang